Res kedua sirkuit Mandalika seguhkan tarian kolosal inen gumi, penonton dan pembalap dibuat kagum. Kejuaraan Dunia Superbike atau WSBK di sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika di lombok tengah Nusa Tenggara Barat, tidak hanya menjadi ajang olahraga, acara itu juga menjadi kesempatan besar untuk memperkenalkan ragam budaya NTB ke dunia internasional. Itulah kenapa pada hari terakhir WSBK Minggu 5 Maret 2023, digelar pertunjukan tari kolosal yang melibatkan ratusan penari. Pertunjukan ini ditampilkan di sesi persiapan balapan res kedua. Para pembalap dan tim WSBK Mandalika juga dibuat kagum dengan pertunjukan budaya tarian kolosal inen gumi dan kendang belek. Mereka berbondong-bondong memvideokan pertunjukan inen gumi ini dalam unggahan Instagram mereka. Pertunjukan ini merupakan pertunjukan pamungkas penutup event World Superbike WSBK Mandalika 2023. Ini jadi puncaknya dengan pertunjukan seni dan budaya, kata Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD NTB Baik Ika Wagiwandani. Pertunjukan inen gumi melibatkan 210 pegiat seni dan budaya dari 10 kabupaten atau kota di provinsi NTB. Ika yang juga merupakan konseptor dari pertunjukan ini menerangkan, inen gumi menyiratkan pesan kehidupan sosial masyarakat yang tidak luput dari berbagai macam konflik. Adegan konflik tersebut diilustrasikan melalui duel gendang belek dan peresean. Untuk terbebas dari konflik diperlukan kesadaran diri yang tinggi, bahwa musuh sebenarnya berada dalam diri masing-masing. Untuk bisa mencapai itu, bumi dan isinya perlu disembek bumi atau berkati bumi. Di pertunjukan ini kami gambarkan dengan adegan ritual penyembek, jelasnya. Ika menambahkan ketika bumi sudah didaungi kedamaian, akan terjebak keindahan dan masyarakat bisa hidup dengan bahagia. Yang ini akan kami tampilkan dengan tari Cilinaya, Ujar Ika. Juajah Panas Mandalika telah membuat luntur semangat para penari inen gumi di sirkuit Mandalika. Mereka meliuk-liuk di panasnya sirkuit Mandalika hari ini. Lagu Indonesia Raya juga sudah dikumandangkan. Pertanda balapan akan segera dimulai. Semua penari juga mulai meninggalkan lintasan. Selain pertunjukan inen gumi, kiburan lain akan ditampilkan dalam lombok Sumba Wafet, berupa pertunjukan musik kiburan yang menampilkan sejumlah artis nasional asal NTB di Festival Stake. Ada pun di pedok, pitwalk, dan starting di gelar pertunjukan seni budaya, yang siap membawa penonton hanyut dalam tradisi masyarakat NTB. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan jelang restu WSBK Mandalika hari ini. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan update berikutnya, dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.